Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita berdoa bersama, bersikir bersama, memohon kepada Allah SWT agar negara kita selalu dilimpai oleh pangan dan energi dan kita tidak kekurangan akan hal itu. Alhamdulillah kita sangat bersyukur karena kita mendapatkan undangan untuk mengadakan doa bersama di istana. Ini saya kira satu hal yang rutin dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, tahun lalu juga kita melakukan hal yang sama. Insya Allah bagi kita umat beragama, agama apapun juga, doa itu sangat penting artinya. Karena doa itu bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi kekuatan yang sangat kita perlukan dalam menciptakan suatu bangsa yang kuat dan sangat kokoh. Istana saya menyebabkan banyak banyak terima sekali dan harapan dengan doa dan kita bersama, bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah SWT dan lebih bermarkabat, lebih maju, lebih sejahtera. Harapannya bangsa ini semakin mampu mandiri, semakin mampu merawat kebangsaannya, kebinekaannya dan itu menjadi landasan dasar untuk menjadi bangsa yang mandiri.